Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Curriculum Merdeka Dengan judul Hanya 10 menit paham mudahnya membuat modul ajar Sobat pembelajar sekalian Seperti yang telah kita bahas sebelumnya Bahwa salah satu perangkat ajar yang digunakan Di dalam Curriculum Merdeka itu adalah Modul ajar Masih banyak yang salah paham Tentang pengertian modul ajar ini Dan bagaimana cara membuatnya Kalau kita sudah paham apa itu pengertian Dan atau definisi dari modul ajar Dan komponen minimal modul ajar Maka dengan otomatis pasti kita akan mudah Bagaimana cara membuat modul ajar Mari kita ke TKP Pertama-tama kita pahami dulu apa pengertian modul ajar Kita perlu paham dulu apa pengertian modul ajar Karena ini masih banyak yang salah paham Bahwa dikiranya modul ajar itu adalah Bahan ajar yang digunakan sebagai Pegangan siswa untuk belajar Tetapi sebenarnya modul ajar itu bukan pegangan siswa untuk belajar Atau bukan bahan ajar yang digunakan untuk siswa Memang pengertian modul ajar ini memang agak berbeda dengan pengertian sehari-hari ya Mungkin kalau kita kuliah di universitas terbuka Kita diberikan bahan ajar namanya modul Modul lah modul itu adalah Kalau di dalam universitas terbuka adalah Bahan ajar yang digunakan untuk mahasiswa Secara mandiri Dengan modul ajar itu Maka mahasiswa itu tidak lagi Tetap muka dengan dosen Mereka bisa Mempelajari sendiri bahan ajar Di rumah atau dengan jarak jauh Itulah yang disebut dengan modul ajar Tetapi di dalam kurikulum merdeka Modul ajar itu Pengertiannya tidak seperti itu Bukan bahan ajar Tetapi Modul ajar itu adalah Dokumen perencanaan pembelajaran Oke lebih jelasnya Sekarang kita baca Apa itu pengertian modul ajar Modul ajar adalah Modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran Dengan komponen sekurang-kurangnya Terdiri dari tujuan pembelajaran Langkah-langkah pembelajaran Dan asesmen Ini sambil dari Kepmen 262-M-2022 Halaman 68-69 Jadi kalau kita perhatikan Komponen minimal Dari modul ajar Ini sebenarnya Modul ajar itu Sama dengan RPP Pada kurikulum 2013 Nah jadi kalau kita sudah paham Ternyata modul ajar itu Tidak lain adalah RPP Maka Kita pasti sudah paham Bagaimana Cara membuat modul ajar Karena sejatinya Modul ajar itu sama dengan RPP Oke sekarang Saya Peragakan Bagaimana kita Membuat modul ajar Seperti yang pernah saya bakal Sebelumnya Bahwa modul ajar itu Diturunkan dari Alur tujuan pembelajaran Atau ATP Nah ATP Diturunkan dari CP Atau capaian pembelajaran Oke sekarang kita lihat dulu ATP Dari mata pelajaran matematika Fase E Oke ini saya Mempunyai Alur dan tujuan pembelajaran Fase E Mata pelajaran matematika Dimana di dalam ATP ini Di dalamnya ada Yang namanya Tujuan pembelajaran Nah modul ajar ini Kita ambil Satu kompetensi Atau satu pokok Bahasan Atau satu topik Atau apalah namanya Ya di dalam satu Kompetensi itu Itu terdiri dari beberapa Tujuan pembelajaran Contoh yang saya Saya punya ini Adalah ATP Dimana kompetensi yang pertama Adalah menggeneralisasi Sifat-sifat bilangan Berpangkat Dalam kurung Termasuk Bilangan Termasuk Bilangan Pangkat Pecahan Nah ini Dijabarkan Menjadi Empat buah Tujuan Dari nomor satu Sampai dengan empat Nah kompetensi Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Ini Kita buat Satu buah Modul Ajar Nah seperti apa Modul ajarnya itu Saya sudah Punya Rancangan Rancangan ini Boleh Boleh Di Nanti Boleh diadopsi Boleh Dimodifikasi Baik Formatnya Maupun Kontennya Nah ini Adalah Modul Ajar Yang Sudah Saya Kembangkan Topiknya Adalah Bilangan Berpangkat Kita mulai Dari Identitas Bagaimanapun Identitas Ini Adalah Perlu Kita Cantumkan Agar Jelas Mata Pelajarannya Apa Fasinya Fase Apa Kemudian Materinya Materi Apa Disini Ada Materi Pelajaran Mata Pelajaran Matematika Fasinya E Kemudian Materinya Adalah Bilangan Berpangkat Nah Seperti Yang Dikatakan Pada Definisi Bahwa Modul Ajar Itu Minimal Terdiri Dari Tiga Komponen Nah Ini Saya Buat Modul Ajar Dengan Tiga Komponen Pertama Adalah Tujuan Pembelajaran Nah Tujuan Pembelajaran Ini Cukup Sakutip Dari ATP Nah Perhatikan Yang Ini Saya Kutip Dari ATP Yaitu Di Kolom Tujuan Pembelajaran Coba Saya Besarkan Nah Ini Saya Kutip Dari Sini Tinggal Copy Paste Ya Ada Empat Tujuan Pembelajaran Saya Copy Paste Ke Rancangan Modul Ajar Oke Kembali Ke Rancangan Modul Ajar Tujuan Tinggal Saya Copy Paste Seperti Ini Ya Nah Kemudian Komponen Berikutnya Adalah Langkah Langkah Pembelajaran Nah Langkah Langkah Pembelajaran Ini Karena Disini Alokasi Waktunya Tadi Adalah 8 JP Saya Bagi Menjadi Dua Yaitu 4 JP Untuk Pertemuan Pertama Nanti 4 JP Berikutnya Adalah Untuk Pertemuan Kedua Nah Pertemuan Pertama Ini 4 JP Materi Pokoknya Adalah Pengertian Eksponen Ya Pengertian Eksponen Kemudian Tujuannya Ini Saya Ambil 2 Dulu Jadi Ini Ada 4 4 Tujuan Saya Ambil 2 Dulu Untuk Pertemuan Pertama Kemudian Nanti 2 Lagi Tujuan 3 4 Ini Untuk Pertemuan Kedua Tujuan Untuk Pertemuan Pertama Ada 2 Tujuan Kemudian Model Pembelajar Saya Pakai Discovery Learning Nah Masalah Model Pembelajaran Ini Boleh Saja Tidak Menggunakan Discovery Inquiry Atau Mungkin Problem Berseling Atau Mungkin Tidak Perlu Dicantumkan Model Pembelajaran Juga Tidak Masalah Yang Menting Langkah Langkah Pembelajarnya Jelas Seperti Biasa Langkah Langkah Pembelajaran Ada Pendahuluan Ini Tidak Berubah Konsepnya Dengan Kurikulum Kurikulum Sebelumnya Jadi Yang Namanya Langkah Langkah Pembelajaran Pertama Adalah Kegiatan Pendahuluan Seperti Biasa Kegiatan Pendahuluan Itu Di sana Masukkan Motivasi Masukkan Apersepsi Kemudian Prasarat Bila Diperlukan Itu Dicantumkan Kepada Kegiatan Pendahuluan Sama Persis Konsepnya Dengan Kurikulum 2013 Atau Kurikulum 2006 Atau Kurikulum Sebelumnya Tidak Berubah Kemudian Kegiatan Inti Kegiatan Inti Ini Kalau Kita Pakai Model Pembelajaran Tertentu Maka Sintaksnya Itu Sudah Jelas Dalam Hal Ini Sintaks Itu Urutan Langkah Karena Kita Pakai Discovering Maka Sintaksnya Adalah Pertama Itu Stimulasi Atau Pemberian Rangsangan Kemudian Problem Seatement Atau Pernyataan Kemudian Berikutnya Adalah Data Collection Atau Pengumpulan Data Berikutnya Data Processing Atau Pengelolaan Data Verifikasi Atau Pembuktian Dan Yang Berikutnya Adalah Generalization Atau Menarik Kesimpulan Ya Nah Langkah-langkah Ini Tergantung Tergantung Dari Model Pembelajaran Yang Kita Pakai Nah Apakah Kita Boleh Tidak Memakai Model Pembelajaran Tertentu Tidak Dilarang Yang Penting Langkah-langkah Pembelajarannya Adalah Jelas Setelah Berikutnya Pertemuan Pertemuan Kedua Pertemuan Kedua Langkah-langkah Sama Seperti Yang Pertemuan Pertama Nah Berikutnya Komponen C Adalah Assessment Atau Penilaian Cukup Tulis Teknik Assessment Assessment Apa Jenis Assessment Apa Gembuan Instrument Ini Bisa Dilampirkan Jadi Saya Tulis Ini Bahan-bahan Untuk Mengembangkan Instrument Terlampir Nah Ini Tiga Komponen Cukup Pertama Itu Adalah Tujuan Yang Kedua Adalah Langkah-langkah Pembelajaran Dan Yang Ketiga Adalah Assessment Nah Berikutnya Setelah Itu Kita Boleh Menambahkan Lampiran Tapi Ini Tidak Wajib Tapi Alangkah Baiknya Bapak Ibu Melampirkan Lembar Aktivitas Siswa Atau Lembar Kegiatan Siswa Atau Lembar Aktivitas Perserta Didik Atau Apalah Namanya Yang penting Ini Sebagai Panduan Siswa Itu Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Bagaimana Kalau RPP Kita Tidak Kita Lampirkan LKS Tidak Masalah Karena Ini Bukan Wajib Yang Wajib Itu Adalah Tiga Tadi Tujuan Langkah Lakah Dan Assessment Tetapi Alangkah Baiknya Bila Ditambahkan Lembar Aktivitas Siswa Nah Boleh Juga Nanti Dilengkapi Dengan Bahan Ajar Atau Bahan Pendukung Tetapi Sekali Lagi Ini Tidak Tidak Wajib Ya Ini Contohnya Ini Saya Lengkapi Dengan Bahan Bahan Ajar Pendukung Mulai dari Secara Kompon Secara Eksponen Dan Lain Sebagainya Oke Sampai Disini Pembahkasan Kita Bagaimana Cara Kita Membuat Modul Ajar Dan Ternyata Modul Ajar Itu Sejatinya Adalah RPP Atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang Kita Turunkan Dari ATP Jadi Kalau Sudah ATP Ini Sudah Tersedia Maka Dengan Mudah Kita Membuat Modul Ajar Karena Di ATP Sudah Ada Tujuan Membelajaran Tinggal Kita Copy Base Kedalam Rancangan Modul Ajar Oke Sampai Disini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh